Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Explore Mistis Jepang Assalamualaikum Teman-teman, tadi dari penuasa makhluk yang sudah diganggu rumah ini Sudah kita kembalikan ke alamnya Jadi sekarang setelah makhluk semuanya yang mengganggu Sudah kita kembalikan ke alamnya Ternyata di sini ada makhluk yang termasuk sebagai yang tanggung jawab atas rumah dan tanah ini Yang berkaitannya mungkin dari pemilih awal Ataupun boleh digagakan makhluk yang memang asal dari tempat dan rumah ini Kalau boleh tahu bahasanya Jawa atau bahasa Indonesia Yang jelas Insya Allah Anda dalam posisi muslim Betul Sebelum kita bicara banyak bisa sebutkan nama Dan mungkin sedikit menjelaskan keberadaan Anda di sini Mulai kapan? 20 tahun 60 tahun 60 tahun Menepati Apa masih dalam bentuk tanah atau sudah jadi bangunan rumah? Baru nama masih sedikit Baru nama masih sedikit Terus bisa sebutkan nama siapa Anda? Termasuk Anda dari masak sepunya dari cucu ini Terus selama Anda di sini Apa yang sudah terjadi selama 60 tahun Terutama akhir-akhir ini Jadi teman-teman ini termasuk sesepuh dari saat pengeksplor Dan kita coba untuk komunikasi sedikit Jangan menjelaskan kekuatan judul saya Jangan menjelaskan dari resiko Apa yang terjadi setelah yang diperbuat Sejajan seperti barusan ini Terus berarti gangguan itu Mulai muncul Saat aktivitas kegiatannya Tidak ada yang Dari 45 tahun yang kemarin Jadi saya terlalu masalah dengan Yastrina yang awal Terus itu Tidak ada yang mengeluarkan Jadi Termasuk permasalahan internal Dari anak cucu Sambil gitu Tapi Seiring waktu Dan juga mungkin Dengan perusahaan yang sudah kita lakukan Apa permasalahan itu nanti juga terangkan Dan posisi perekonomian Tidak ada yang terkait dari Makhluk-akhluknya tadi Memperkoti secara langsung Dan untuk Itu mungkin Mengalami Dari pekerjaan Jadi Efek dari Baik dari Ya permasalahan internal Ataupun kegiatan Yang saat ini Cering dilakukan Itu berimbas Dari Termasuk Perkurangan riski Tidak tenangnya Keluarga Nah Gitu Jadi Semuanya memang Ada gaibannya Dengan Hal-hal yang sudah Terjadi Iya Dan keturunan Kejujan saya Sudah Memutihkan Bahwa Ada satu Sejumlahnya Calam Di situ Semuanya dipakutkan Supaya dia tidak bisa Seperti itu Terus Nah Dari yang sudah Kita lakukan Menurut Sambian Apa sudah cukup Atau masih Ada yang perlu Ditambah Untuk Menetralisir Semua Yang sudah Mengganggu Dalam kehidupan Baik Jujuh Sambian Ataupun Orang tua Dari Jujuh Sambian Yang paling Kewak Tersebelah Saya Tidak Makhlum Memang Dia Dari Jujuh Sudah Ada Tepatnya Di Sebelah Makhluk Berarti Sebelah Barat Keselatan Berkaitan Dengan Sumur Itu Memang Intinya Di titik Sumur Itu Bisa Sebutkan Sambian Apa Makhluk Apa Pandangan Sambian Sambian Ketau Jadi Bukan Makhluk Disitu Ada Satu Musaga Yang Dia Mau Jadikan Dari tempat Dari Semua Tersendiri Bisa Untuk Waktu Semuanya Makhluk Dari Situ Tersendiri Dia Prak Dia Pembang Jadi Sumur Itu Karena Adanya Apa Termasuk Senjata Atau Parang Yang Memang Dijadikan Sebuah Lorong Iya Dungunya Dungu Dari Dungu Itu Bicin Dungu Ditahu Jadi Semacam Tumbal Begitu Iya Tengah Dengah Tujuan Semua Menghubungi Hidup Tenang Dan Tetapi Ternyata Dia Dia Maku Sehingga Dia Yang Dikuasai Benar Terus Itu Dalam Bentuk Parang Berarti Bisa Segitakan Apa Itu Senjata Jenis Keris Atau Apa Atau Mungkin Tendak Jadi Mungkin Jenis Batu Dari Batu Dari Mustikanya Ular Maksudnya Sepertinya Jadi Itu Yang Termasuk Saya Pakai Lorong Jembatan Untuk Masuk Menguasai Pangguni Termasuk Jucuk-jucuk Sampai Jembatan Itu Ia Dan Asal Muasa Dari Selatan Dari Selatan Ketika Tanya Dengan Kekuatan Selatan Seperti Ia Terus Saran Anda Apa Yang Nanti Harus Kita Lakukan Untuk Mengelahkan Barang Itu Saya Yakin Anda Kuat Lampu Waktu Pengakhir Tetap Ketada Seluruh Ma'ruf Desin Dan Angkat Dan Angkat Satu Meskid Yaitu Dari Angkat Angkat Dan Surah Terus Untuk Pengangkatan Itu Kita Lakukan Harus Mendekat Dalam Posisi Atau Meskipun Tidak Dalam Posisi Masa Allah Itu Apa Menyerti Bisa Apa Menyentu Dari Lokas Itu Senggir Modo Gitu Ya Kalau Memang Seperti Itu Kira Kira Anda Bisa Membantu Saya Untuk Mengantau Di Dalam Pengeluaran Tanah Tersebut Bisa Saya Mulai Pemisi Bismillahirrahmanirrahim 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 Benda ini yang digaimana? Ya Terus salam Salam sopan gimana? Benda ini yang digimanakan Dilepun atau di luar Kalau memang bisa menguasai Itu bagus Jangan dilapur Dimanfaatkan Tapi kalau tidak mau memuasai Jangan dilapur Dengan itu bagus Baik Mungkin Untuk lebih Yakinnya Saya coba untuk memohon kepada Allah Kalau sesuatu baik Insya Allah kita manfaatkan Tapi kalau Tidak baik Udah-udah Allah hancurkan Silahkan Semua Fakul jah Alhamdulillah Inna Inna Silah Sifat Allah Dha Tullah Wujud Allah Kud Kud Foyaku Bisa melihat apa yang terjadi Mungkin Bagi kita kurang manfaat Benda Tapi untuk Tidak Nanti ada efek Dan Hancurnya Saya akan memukus Dan mengembangkan ke tempat Tidak Bismillah 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 Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan Mudah-mudahan Apa yang Barusan kita lakukan Berkenaan dengan Intinya Dari Tidak Allah Dengan harapan Mudah-mudahan Atas informasi Dari Termasuk Sesepuh Dari Juju Termasuk Sampang Esport Mudah-mudahan Setelah Kejadian ini Keadaan Rumah ini Sudah Ternetralisir Dari makhluk-makhluk Yang mengganggu Dan Mudah-mudahan Kedepannya Insya Allah Kita akan Berhati-hati Lebih Waspada Dan Mudah-mudahan Lebih Mengutamakan Sesuatu Kemasahatan Atau Kemanfaatan Dari Apa yang sudah Kita lakukan Mungkin terakhir Dari sesepuh Dari Juju Dari Termasuk sesepuhnya Juju Sampang Esport Ada yang disampaikan Jaga Cukup Dengan Mengikuti Dengan Mengikuti Dengan Anda Sampang Esport Tersudah Cukup Alhamdulillah Anak Dan Semuanya Bisa Dalam Amin 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 Ya, Kalau memang sudah Kira-kira Tidak ada yang perlu disampaikan Kembali lagi Saya sudah yang pertama mohon maaf Mungkin atas nama jujur dari Samyian Karena memang kontennya masih mudah Dan sangat-sangat minim pengetahuan masalah agamanya Sehingga melakukan sesuatu tanpa adanya perhitungan Yang sesuai dengan aturan hukum Allah Yaitu hukum agama Jadi saya mewakili dari suju Samyian Untuk mereka mudah-mudahan bisa memaafkan Dan mudah-mudahan dalam konteks silaturahmi ini Kedepannya bisa memberikan manfaat kepada Termasuk jujur-jujur dari Samyian Anak jujur dari Samyian Begian dari saya Dari saya sebut Jujur Sang Wester Sang Bang Espol Saya jatuhkan terima kasih Wajah-wajah Wajah-wajah Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wajah-wajah You are the aware selamat menikmati